Jangan lupa subscribe YouTube channel TobaTV dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Joner Sili Tonga, perantau asal kejamatan Sipahutar, bekerjasama dengan SMP Negeri 4 Sipahutar, menggelar Lomba Cerdas Tangkas Guna Membangun Kampung Halaman. Lomba Cerdas Tangkas yang bertajuk Pulang Kampung Membangun Guna Pasogit melalui pendidikan dengan tema Ayo Bergerak Untuk Guna Pasogit Maju. Digelar pada 8 Juli 2022 di tingkat SD sewilayah 7 Aiknauli Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara. Ada pun peserta berasal dari 7 sekolah dasar yang ada di kawasan Aiknauli. Dari Lomba Cerdas Tangkas SD Negeri 173-174 Aiknauli Onantuka tampil sebagai juara umum diikuti SD Negeri 173-173 Aiknauli sebagai juara dua, dan SD Negeri 173-187 Padomuan sebagai juara tiga. Para peserta juara diberi hadiah, Guna menghidupkan kembali geirah dan kompetensi siswa dalam belajar. Jadi kami bekerja sama dengan komite sekolah dan tokoh-tokoh masyarakat supaya ada rasa terbangun semangat belajar untuk ke depan. Karena kurang lebih dua tahun kita tertidur akibat COVID-19. Nah, jadi di samping untuk membiasakan berkompetisi supaya ada terbangun semangat-semangat anak didik dan juga ada memotivasi misalnya supaya ada transparansi, kejujuran. Melalui LCT ini, Joner berharap anak-anak Aiknauli semakin semangat. Ia juga mengatakan akan membiayai LCT setiap tahunnya dan menjadi agenda tahunan. Pada pemerintah daerah tingkat Tapanuli Utara dan juga melalui Dinas Pendidikan Tapanuli Utara juga, saya anak bantuan, hati-hati anak bantuan, saya terima kasih kepada semua umat ini SMP Ampat yang ada di desa kita ini dan harapan saya ke depan, semoga juga masyarakat Tapanuli ini atau khususnya juga Aiknauli ini bisa lebih maju dan juga lebih bisa berpartisipasi buat bangsa dan negara ini sehingga juga di negara kita ini juga bisa orang ini terpilih membangun bangsa dan negara kita yang cinta ini. Saya juga mendukung program-program pendidikan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah yang ada di kampung kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.